Hai semua, gue akan mengadakan giveaway yang keren-keren ini untuk gue bagiin ke kalian semua Caranya gampang aja, cukup subscribe channel gue, Idralisius, dan follow Instagram gue, nih di bawah sini Udah gitu, gampang banget kok, cuman like, komen di setiap video gue Komennya tuh harus unik, menarik, dan kreatif Dan juga nyambung ya, dan gak pake nyontek-nyontekan Jangan lupa juga mention Instagram kalian ketika kalian nulis komen Nah, pemenang tuh akan gue umumin di Instagram gue Yaudah, gitu aja, terima kasih dan selamat menonton Halo semua, selamat datang kembali di channel saya, Idralisius Oke, di video kali ini, saya akan membuat fusili sambal terasi ala Idralisius Oke, gimana kelanjutannya? Simak terus video ini sampai habis Yo, disini saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya Di sini ada fusili, saya menggunakan fusili yang tri-color Dan sebenarnya untuk Anda, Anda bisa menggunakan pasta jenis apa saja Tergantung selera Anda, seperti spaghetti, pane, papardelle, atau fettuccine Semua balik lagi kepada Anda Kedua, disini saya menggunakan buang putih Ada batang, dan ada daun kemangi Lalu, tidak ketinggalan, ada sambal terasi Disini saya menggunakan sambal terasi yang sudah jadi Karena saya malas untuk membuatnya Lalu ada garam Ada merica hitam atau black pepper Dan ada parmesan powder Oke, selanjutnya mari kita mulai memasak Baik, pertama-tama kita panaskan dulu air Sampai mendidih Lalu kita masukkan Satu sendok teh garam Dua sendok teh garam Nah, kita tunggu mendidih Untuk mengboil, untuk merebus Pasta ini, fusilinya tersebut Ya, air ini sudah mendidih Sekarang kita bisa memasukkan fusili tersebut Kedalam air selama Selama kurang lebih itu 7 menit Oke, sekarang kita set waktunya 7 menit untuk menunggu fusilinya Sampai dia Kumpuk Selagi kita menunggu fusili yang kita arbusi ini Kita bisa menumis bawang putih Sekarang kita panaskan pannya Lalu kita bisa masukkan Olive oil Sekarang kita aduk Dan kita disini bisa menambahkan air dari rebusan fusili tersebut Sekitar satu Dua Dan Tiga Lalu kita aduk kembali Sudah itu kita diamkan untuk sampai fusili itu sudah lembek Jadi kita tunggu saja Ya, sekarang sudah 7 menit dan fusili sudah terlihat empuk Sekarang kita bisa angkat Baik, ini dia tahap yang kita tunggu-tunggu Yaitu memasak fusilinya tersebut Kedalam Bumbu Sambal terasi ini Baik, kita nyalakan kompornya Lalu kita bisa masukkan fusili tersebut Kedalam Sini Dan kita aduk-aduk Lalu kita tambahkan garam Kurang lebih ini garam hanya Setengah sendok makan Sekarang kita bisa mendapatkan black pepper Black pepper sesuai dengan penginginan Anda Selerah Kita aduk lagi Kita bisa menambahkan sedikit air Ini air kita ambil dari rebusan fusili tersebut Kita aduk kembali Untuk sentuhan terakhirnya Kita bisa kasih butter Dan daun kemangi yang sudah dikiris Ya, sekarang Kita bisa menambahkan keju parmesan Kita aduk kembali Ya, masak Sekarang sudah siap untuk diletakkan ke dalam lampu Ya, ini dia Fusili sambal terasi ala Indra Lysias Mari kita nikmati Hmm, skadul ini kemangi Skadul ini kemangi Skadul Skadul Mantap Jadi perpaduan sambal terasa dengan kegi parmesan ini sungguh luar biasa Ada bau-bau kemanginya juga Jadi kalau kalian ingin mencoba resep ini Silahkan cek aja di deskripsinya Saya tulis nanti resipi di bawah Supaya lebih jelas lagi Oke, sekian dari saya Jangan lupa subscribe channel saya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Terima kasih telah menonton